Lagi dalam pertumbuhan dengan Pak Rektor, Belanda, Spanyol, dan Inggris menjajah Indonesia ini salah satu ketertarikannya karena lada. Mentok white paper ini sudah mempunyai brand image yang sangat luar biasa. Nah, Provinsi Pulau Bangka Belitung ini adalah penghasil lada putih yang terbesar di Indonesia. Yang sekarang diikuti oleh Provinsi lain terutama di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Barat. Kalau Lampung itu lada hitam, beda dengan lada putih. Kenapa ini menjadi konsen kita di Provinsi Pulau Bangka Belitung? Karena lada ini menjadi tanaman rakyat. Keunggulan apa yang dimiliki oleh lada bangka? Yang pertama, lada bangka ini sudah pasti non-kimia. Kenapa saya sampaikan ini non-kimia? Salah satu pesaing kita itu adalah Vietnam. Vietnam sekarang sudah mulai memakai kimia untuk menambar pedasnya. Padahal itu tidak boleh. Aroma luar biasa. Kalau di pasar, adik-adik lihat lada yang sudah bubuk, cium. Kalau tidak bersin, itu bukan lada bangka. Iya, Pak. Bukan lada bangka itu. Kalau lada bangka, Anda cium, dekati, tarik sekali, bersin, lada bangka. Simple, Pak. Peper lainnya, peper lain kontennya itu sangat tinggi. Volatil oilnya sangat tinggi juga. Makanya lada bangka oleh Eropa sangat disenangi. Dalam sinirisasinya, lada bangka itu dibuat minyak. Banyak kegunaan minyak. Rasa pedasnya khas. Apa yang terjadi sekarang? Lada yang potensi kebon sangat luas. Yang tadi Bapak bilang sebagai king of spices. Itu betul. Terus lada merupakan bahan industri yang sangat luar biasa. Lanjut. Dan ini nanti, dan ini sekarang, komunitas lada kita ini semakin hari, semakin tahun, semakin menurun. Hal ini didorong oleh konsumsi lada yang cedulung meningkat. Penyerapan tenaga kerja yang sangat tinggi. Peranan dalam penguatan tenaga kerja yang sangat tinggi. Luas wilayah pengembangan di Indonesia sangat masih berkeluar. Dan banyaknya lahan pergunaan ini menjadi komoditas. Komoditas ini menjadi sangat penting. Terutama di Indonesia. Tetapi jarang dirilik oleh pemerintah Tusa. Berikutnya. Saya ingin menyampaikan dulu sebelumnya. Bahwa pada tahun 2013, selek sebelumnya. Pada tahun 2013, itu PDRB dari Lada ini. Sebelumnya lagi. PDRB dari Lada, itu diperoleh dari perdagangan Lada yang paling besar kelima setelah kelapa sawit, karet, kopi, kakao, kelapa. Yaitu sebesar 34 juta USD. Atau 1,5 persen dari total PDB. Artinya, dia menuduki perikat kelima. Tapi pelaku utamanya adalah provinsi Kulauan Bangkabitu. Jadi, yang saya ingin sampaikan di sini, betapa dahsyatnya Lada. Berikut. Kita lihat perkembangan ekspor Lada Putih Bangkabitu. Dari tahun 2006, 9.977 ton. Volumen Indonesia, 15.045. Sebentar, selainnya jangan dirobak. Selain belakang, ya. Terus, di 2012. 7.291 ton. Nilainya, kita lihat, setengah dari nilai ekspor Indonesia itu adalah Lada Bangkab. Artinya, Lada Bangkab itu harganya lebih mahal ketimbang Lada lain. Lada Bangkab, Lada Putihana. Di sini saya ingin mengungkapkan permasalahan nantinya. Berikut. Ini ekspor Lada Putih, asal Bangkabitu. Pada tahun 2016, sekarang mencapai 80.756 ton. Jangan. Jangan.